Dual 2 jago pedang seri 3 dari 10 pendekar 4 alis jilid 7 Bab 7 Penyelamatan di krematorium larut malam Cahaya di aula tampak kerduk, membuat aula itu tampak lebih mirip kuburan Udara malam di bulan September seharusnya dingin dan menyegarkan, tapi di dalam sini, seperti membawa bau busuk yang luar biasa Bau busuk di markas para kasim dulu sudah cukup untuk membuat orang muntah, tapi bau busuk di sini berbeda Bau ini aneh dan menakutkan, karena ini adalah bau daging yang membusuk Di beberapa buah peti terlihat bercak darah, darah yang merah gelap perlahan-lahan terlihat mengalir keluar dari sela-sela potongan kayu Berak tiba-tiba sepotong kayu tampak terpental dan sebuah retakan muncul di atas peti itu Seakan-akan ada seorang manusia hidup di dalam peti itu yang sedang berusaha untuk keluar Mungkinkah orang mati bisa hidup kembali? Bahkan Ksi Mencuit Swe pun merasakan tunggungnya menjadi dingin Jangan khawatir, Luksyao Feng menepuk pundaknya dan memaksakan sebuah senyuman berani di wajahnya Orang mati tidak bisa hidup kembali Ksi Mencuit Swe tertawa mendengar ucapan itu Tapi orang mati akan membusuk, dan tubuh mereka akan membengkak Membengkak sedemikian rupa hingga menghancurkan peti Tidak ada yang meminta penjelasan darimu Ksi Mencuit Swe berkata dengan dingin Aku khawatir kalau kau ketakutan Aku hanya takut pada satu jenis manusia-manusia Ada macam apa yang tidak mau tutup mulut Luksyao Feng tertawa Walaupun itu bukan tawa yang teramat riang Tidak ada orang yang bisa merasa gembira di tempat seperti ini Aneh, tidak seorang pun dari mereka yang berada di sini Luksyao Feng bergumam sambil berjalan mondar-mandir di antara peti-peti itu Ia lebih suka dimaki orang karena tidak menutup mulutnya Daripada benar-benar menutup mulut Di tempat seperti ini Sebentar saja orang akan jadi gila jika tidak bicara Bicara bukan hanya membantunya untuk merasa tenang Hal itu juga akan membuatnya bisa melupakan bau yang menakutkan ini untuk sementara Mungkin mereka sedang mengkremasi mayat Zhang Ying Feng di belakang Satu-satunya tungku pembakaran di tempat ini berada di belakang gedung Satu-satunya tungku pembakaran di sini hanya ada satu tungku Dan tungku itu mengeluarkan asap Kau tahu banyak, ada satu hal yang tidak ia ketahui Terdengar seseorang mengejek dari belakang gedung sana Tungku itu bisa mengkremasi empat orang sekaligus Kalian berempat akan terbakar menjadi abu Pendeta lama tidak semuanya ganjil dan aneh Tapi kedua lama ini bukan hanya ganjil Tapi juga aneh Tidak ada orang yang bisa menguraikan bagaimana wajah mereka Karena wajah mereka terlihat seperti dua topeng setan yang terbuat dari tembaga bercat hijau Mereka mengenakan jubah kuning Tapi jubah itu hanya menutupi setengah bagian tubuh atas dan pundak kiri Mereka dibiarkan terbuka Di tangan kiri mereka ada sembilan buah cincin tembaga hijau yang sepadan dengan anting yang tergantung di telinga mereka Senjata di tangan mereka pun berupa cincin tembaga berwarna hijau Selain tempat kelenggaman mereka di cincin itu Badan cincin itu tampak tajam dan runcing Siapapun, bila melihat dua orang seperti ini di sebuah tempat seperti ini Tentu akan mengucurkan keringat dingin karena ketakutan Tapi Luke Xiao Feng malah tertawa Ternyata pendekta lama tidak bisa menghitung Ia bergurau Di sini kami hanya berdua, bukan berempat Dua di depan, ditambah dua di belakang Salah satu lama itu tiba-tiba tersenyum menyeramkan Memperlihatkan gigi-giginya yang menakutkan Tapi wajah lama yang saptunya lagi tampak membeku seperti muka mayat Siapa dua orang yang ada di belakang Luke Xiao Feng tidak memahami ucapannya Dua orang yang akan menemani kalian berdua ke tanah barat Luke Xiao Feng kembali tertawa Aku tidak ingin pergi ke sana Aku tidak punya teman di sana Bunuh lama yang tidak tersenyum tadi tiba-tiba memberi perintah Cincin tembaga itu bergetar ketika kedua lama tersebut bersiap-siap untuk menyerang Mereka berdua adalah pendekta lama, ksi mencuik suai berkata dengan dingin Mereka hanya berdua, lama-lama itu bagianmu Jadi apa yang akan kau lakukan? Ksi mencuik suai tertawa Tiba-tiba ia menghunus pedangnya Dengan sebuah sinar kilat, pedang itu terbang ke arah sebuah peti kayu di pinggir Tidak ada orang yang bisa membayangkan kecepatan ia menghunus pedangnya dan menyerang Juga tidak ada yang bisa menduga kalau ia akan menyerang peti itu Pedangnya tidak pernah membunuh orang yang sudah mati Berak tepat saat itu, sebuah peti lain tiba-tiba hancur berantakan Dan sebatang pedang berbentuk seperti ular pun melayang keluar Langsung menuju selangkangan Luke Xiao Feng Serangan ini benar-benar amat cepat dan mendadak Juga amat tidak terduga Orang mati masih bisa membunuh Jika Luke Xiao Feng bukan Luke Xiao Feng Ia tentu telah terbunuh oleh pedang itu Tapi Luke Xiao Feng adalah Luke Xiao Feng Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan Dengan jari terunjuk dan jari tengahnya Menangkap pedang itu Tidak peduli apakah serangan itu berasal dari manusia atau hantu Asalkan ia mau Ia akan selalu berhasil menangkap pedang itu Baik itu pedang manusia atau pedang setan Ini benar-benar sebuah ilmu tunggal di dunia ini Dan tidak pernah gagal SSTTT dan tepat saat itu pula pedang Ksi mencuik Sue menembus peti tadi Tiba-tiba sebuah raungan yang menggetarkan sukma terdengar dari dalam peti Saat potongan-potongan kayu berterbangan dan seseorang melompat keluar Seorang laki-laki bertubuh gelap dan kurus dengan pedang berwarna hitam di tangannya Wajahnya penuh dengan darah Darah yang merah Ternyata mereka ada empat orang Luke Xiao Feng menghela nafas Empat orang, tujuh mata Ksi mencuik Sue memberi komentar dengan dingin Metukiri laki-laki berpakaian hitam yang melompat keluar dari dalam peti itu telah Ajaib sekali Terkorek keluar oleh hujung pedang tadi Seperti orang nila Ia mengayun-ayunkan pedang hitamnya yang berbentuk ular Dan ia, dengan kecepatan seperti kilat Melakukan sembilan kali serangan Tekniknya ganjil tapi efektif Aneh tapi keji Sayangnya ia menggunakan pedang Sayangnya ia bertemu dengan ksi mencuik Sue Aku tidak bermaksud untuk membunuh Ksi mencuik Sue berkata dengan dingin Pedangnya melesat sekali lagi Dan sekali lagi Raungan orang berbaju hitam itu tiba-tiba berhenti Dan tubuhnya tiba-tiba membeku Dan ia berdiri di sana seperti patung Darah masih menyembur Tapi ia telah roboh seperti balon yang ditusuk Dengan pedang terjepit di antara jari-jarinya Luk Siaofeng memandang pada peti di hadapannya Ajaib, tidak ada sedikitpun gerakan atau suara dari dalam peti itu Tentu bukan seorang lama yang berada di dalam peti ini Tiba-tiba ia menarik kesimpulan Em-em, aku menangkap sebatang pedang untukmu Bagaimana kalau kau menangkap seorang lama untukku dan kita pun boleh menganggapnya impas setuju Ksi mencuik Sue tiba-tiba melayang dan kilauan pedangnya lalu menghujani lama yang tersenyum tadi seperti badai petir Ia tidak menyukai tampang lama itu saat tersenyum Cincin lama itu mulai berputar-putar dan mengelilingi dirinya Gerakannya juga ganjil tapi efektif, aneh tapi keji Cincin kembar itu merupakan sepasang senjata yang aneh Jika sebatang pedang atau golok tersangkut dalam lingkarannya Tentu pedang atau golok itu setidaknya akan terampas Kalau tidak tentu akan patah Kilauan pedang tampak berkerlap-kerlip saat memasuki lingkaran cincin kembar itu Seperti seekor kupu-kupu yang melemparkan dirinya sendiri ke dalam nyala api Senyum menyeramkan pun muncul kembali di wajah lama itu saat ia tiba-tiba memutar cincin kembar itu Dan berusaha mematahkan pedang si mencuik sui menjadi dua potong Patah kata itu belum sempat keluar dari tenggorokannya Karena saat ia hendak membuka mulutnya dan bicara Tiba-tiba ia menyadari bahwa pedang itu telah tiba di depan tenggorokannya Pedang yang begitu dingin seperti es Ia hampir bisa merasakan dinginnya pedang saat perlahan-lahan memasuki darahnya Lalu ia tidak merasakan apa-apa lagi Ia pun tidak tersenyum lagi Si mencuik sui tidak menyukai tampangnya waktu ia tersenyum Walaupun wajah lama yang tidak tersenyum tadi telah pucat pasi Ia masih mengkertakan giginya dan hendak menyerang Tapi si mencuik sui malah hanya menunjuk pada luksia ofeng Kau adalah bagiannya Perlahan-lahan ia mengangkat tangannya dan meniup dengan lembut setetes darah di ujung pedangnya dan tidak memandang lama itu lagi Lama tersebut mundur Selangkah dengan heran dan melihat tetesan darah itu jatuh ke atas tanah Akhirnya ia menghentakan kakinya ke tanah dan menyerbu luksia ofeng Luksia ofeng masih menjepit pedang yang berasal dari peti tadi di antara jari-jarinya Sebuah senyuman ironis pun muncul di wajahnya Orang ini benar-benar tidak mau rugi untuk apa saja Kering bunyi itu memotong ucapannya Sembilan cincin di tangan kiri lama itu tiba-tiba semuanya datang berputar-putar ke arahnya dengan kecepatan tinggi Lama itu sendiri juga melesat pergi dengan kecepatan tinggi Setelah cincin tembaga itu lepas dari tangannya Ia melesat ke sebuah jemela dan kabur Si mencuik sue telah memasukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya dan berdiri di sana Menonton dengan santai Sambil menggendong tangan di balik punggung Seolah-olah semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya Kering 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 serentetan bunyi dering Seperti bunyi mutiara yang bergulir di atas sebuah piring giok Kembali terdengar Dengan beberapa kali sentilan jaringnya Luxiao Feng telah mementalkan semua cincin tembaga itu ke udara Cincin seperti ini sebenarnya merupakan senjata yang amat berbahaya dan sukar di atasi Tapi bagi dirinya, senjata itu seperti mainan anak-anak Pernah terfikir untuk menjual jari-jarimu itu Si mencuik sue tiba-tiba bertanya Itu tergantung dengan apa kau hendak membelinya Kadang-kadang aku ingin menukar salah satu jariku dengan itu Luxiao Feng tertawa Aku tahu ilmu pedangmu lumayan dan cukup cepat saat menyerang Tapi satu buah jari tanganmu paling-paling hanya sama nilainya dengan satu buah jari kakiku Ia bergurau Peti itu masih tetap sunyi sepi Pedang tadi tidak mungkin bisa menusuk sendiri Di mana orangnya? Luxiao Feng mengetuk peti tersebut Kau hendak bersembunyi di sana sampai mati tidak ada jawaban Jika kau tidak keluar, kami terpaksa akan menghancurkan rumahmu Masih tidak ada jawaban Orang ini mungkin tidak tahu bahwa apa yang aku katakan Akan selalu kulakukan Luxiao Feng menghela nafas Ia mengangkat tangannya dan menampar Peti itu pun terbelah wancur Orangnya masih ada di dalam peti Berjongkok di dalam peti Tidak bergerak sedikit pun Air mata, air liur, dan ingus dari hidungnya telah keluar semuanya Dari tubuhnya juga tercium bau busuk Ternyata dia sudah mati ketakutan Hal ini mengejutkan Luxiao Feng Gunung perairan Dewi, sekte pedang yang misterius Semua nama ini terdengar menakutkan Tapi siapa yang menyangka kalau orangnya bisa mati ketakutan Orang ini bukan berasal dari gunung perairan Dewi Ksi mencuit Swee tiba-tiba berkata Bagaimana kau tahu aku mengenal ilmu pedang mereka? Seperti apa ilmu pedang mereka itu jurus Tadi adalah pusaran angin dari sekte pedang laut selatan Mereka adalah murid-murid sekte pedang laut selatan Pasti, mengapa mereka menyamar sebagai jago-jago pedang dari gunung perairan Dewi Pertanyaan itu seharusnya kau ajukan padanya Sayangnya ia tampaknya tidak mampu bicara lagi Jangan lupa kalau di belakang sana masih ada dua orang lagi Siapakah dua orang yang berada di belakang? Satu orang mati dan satu orang hidup Tentu saja orang yang mati tidak bisa bergerak Tapi orang yang hidup pun ternyata tidak bisa bergerak juga Orang yang mati adalah Zheng Ying Feng Yang hidup adalah Yan Ren Ying Pemuda yang angkuh itu sekarang sedang tergeletak di atas tanah seperti orang mati Seolah-olah mereka berdua sedang berada dalam antrian untuk dikermasi Luq Xiao Feng tahu bahwa ia hanya tertotok urat nadinya dan ia pun membantu pemuda itu duduk Dengan sebuah sencilan tangan yang cepat Si mencuit sui telah membuka totokan itu dan menatap pemuda itu dengan tatapan sedingin es Pemuda itu juga melihat wajah Si mencuit sui yang pucat dan beku seperti es saat ia berusaha untuk berdiri Siapa kau Si mencuit sui, wajah Yan Ren Ying menjadi pucat pasi dan ia pun jatuh lagi Bunuh aku ia menghela nafas Si mencuit sui tertawa dengan dingin Mengapa kau tidak membunuhku Yan Ren Ying berkata sambil mengkertakan giginya Mengapa kalian malah menolongku karena ia tidak pernah ingin membunuhmu Luq Xiao Feng pun menghela nafas Kaulah yang ingin membunuhnya, Yan Ren Ying menundukan kepalanya Sepertinya ia lebih suka mati daripada merasakan apa yang ia rasakan sekarang Kira mereka menotok urat nadinya juga berasal dari sekte laut selatan Si mencuit sui tiba-tiba berkata Mereka adalah bala bantuan yang diundang olehnya Mengapa mereka malah menyakitinya Luq Xiao Feng mengerutkan keninya Pertanyaan itu seharusnya kau ajukan sendiri padanya Si mencuit sui menjawab dengan dingin Mereka tidak diundang Belum lagi Luq Xiao Feng sempat bertanya Yan Ren Ying telah menjawab Sambil mengkertakan giginya, ia menerangkan Mereka yang datang mencariku Mereka sukarlah membantumu untuk balas dendam Yan Ren Ying mengangguk Mereka bilang, mereka adalah sahabat guruku Dan kau percaya sekali lagi kepala Yan Ren Ying ditundukan dengan malu Ia memang masih terlalu muda, masih mudah terpengaruh oleh semua dusta dan jebakan yang ditawarkan oleh dunia persilatan Luq Xiao Feng hanya bisa tersenyum simpatik Kau tahu mengapa mereka ingin menyingkirkanmu Yan Ren Ying terdiam Mereka menyerangku setelah kami tiba di sini Tapi rasanya aku mendengar mereka mengatakan satu hal Apa itu bukan kami yang membunuhmu? Tiga patung liling itulah yang membunuhmu Itulah yang mereka katakan sebelum Yan Ren Ying tadi roboh Patung apa patung yang dibuat oleh kakak seperguruanku Di antara kami bertujuh Ia selalu menjadi yang paling cerdas Dan ia pun memiliki sepasang tangan yang cekatan Ia meneruskan penjelasannya Sekali saja ia melihat wajahmu Dengan cepat ia bisa membuat gambarmu di lengan bajunya yang terlihat amat mirip denganmu Apakah ia sanak saudara manusia tanah liat zeng di ibu kota Ibu kota adalah kampung halamannya Ia amat mengenal orang-orang di sana Hal itu pun menjelaskan kenapa ia mengenal kakak Keenama waktu kami berpisah Ia tidak membawa patung apapun Tapi waktu aku sedang memeriksa mayatnya Tiga buah patung terjatuh dari balik bajunya Di mana patung-patung itu sekarang Luq Siaofeng segera bertanya Di sini bersamaku Tapi aku tidak mengenal tiga orang ini Tapi Luq Siaofeng mengenalnya Setidaknya ia mengenal dua orang di antaranya Ia langsung mengenalinya saat ia melihat patung-patung itu Ini adalah Tuan Wong dan kakak keenama Kecekatan tangan zeng ying feng benar-benar mengagumkan Tapi sayangnya patung yang ketiga telah rusak Ia tentu membuat tiga buah patung ini sebelum ia mati Karena ia tahu bahwa tiga orang ini hendak membunuhnya Menurutmu, tiga orang ini adalah pembunuh yang sebenarnya Si mencuit suwe bertanya Tak perlu diragukan lagi Jadi sebelum ia mati Ia masih sempat memikirkan Kelo untuk meminta saudara-saudara seperguruannya membalaskan dendamnya Dan membuat patung wajah Para pembunuh yang sebenarnya benar Tapi di saat genting antara hidup dan mati seperti itu Di mana ia bisa menemukan lilin Ia tidak perlu mencarinya Yan Ren Ying yang menjawab pertanyaan ini Ia selalu membawa sepotong lilin bersamanya Kapan saja ia punya waktu luang Ia tentu akan bermain-main dengan lilin itu Tampaknya tangannya yang cekatan itu bukan hanya bakat alami Tapi karena latihan juga Luk Xiao Feng menghela nafas Kenyataannya, untuk mendapatkan keahlian seperti itu Bukan hanya diperlukan latihan yang keras Tapi juga harus dibarengi dengan semangat yang berapi-api Dan tak mudah padam yang mungkin tidak bisa difahami oleh orang lain Hal ini sama seperti keahlian manapun Jika tujuanmu adalah kesempurnaan Maka kau harus memiliki semangat yang menyala-nyala Semangat seperti itu pula yang dimiliki Si mencuit suwe terhadap ilmu pedang Sebuah perasaan tersentuh pun muncul di wajah si mencuit suwe Karena ia juga memahami semangat ini Tidak ada orang yang tahu dan memahami semangat ini sejelas dirinya Pada masa mudanya, tak peduli kemanapun ia pergi Ia pun selalu membawa-bawa pedangnya Bahkan waktu ia sedang mandi ataupun tidur lelap Zhang Ying Feng dibawa oleh kakak ke-6 ma ke sarang kasin itu untuk mencari muluk Si Ao Feng berkata Tapi ia malah menemukan rahasia Cuan Wong dan kakak ke-6 si mencuit suwe menduga-duga Maka mereka membunuhnya Cuan Wong dan kakak ke-6 ma mungkin sama sekali tidak berguna Tapi orang ketiga itulah majikan mereka Ia tahu sebelumnya bahwa ia bukanlah tandingan orang ini dan ia pasti mati Maka diam-diam ia membuat patung-patung ini Agar orang lain tahu siapa pembunuhnya Karena ia telah menduga bahwa orang lain tidak akan pernah mencurigai orang ketiga ini sebagai pembunuh yang sebenarnya Jika begitu, hal ini berarti rahasia yang sedang dibicarakan tiga orang itu tentulah sebuah rahasia yang bisa mengguncangkan dunia Bangunan-bangunan di sana semuanya kecil dan sempit dan selalu penuh sesak Luq Xiaofeng meneruskan Mereka tidak berhasil menemukan tempat untuk menyembunyikan mayat ini Mereka pun tidak bisa menemukan care untuk menghancurkan mayat ini Maka mereka melemparkan mayat ini ke atas punggung seekor kuda dan mengusir kuda itu keluar Si mencuit suai menarik kesimpulan Mereka bermaksud melemparkan kesalahan ini padamu Agar kau berhadapan dengan sekte eme Menempuk dua ekor burung dengan sebutir batu Walaupun kebenaran telah tersingkap Mereka tetap tidak tahu bagian terpenting dari informasi ini patung ketiga telah rusak Si mencuit suai mengamati patung yang rusak itu dengan teliti Orang ini pasti bukan Hewesio jujur Orang ini mempunyai rambut Zhang Yingfeng bukan hanya bisa membuat tiruan yang mirip Ia pun bisa menjiplak rambut orangnya Tampaknya ia sangat gemuk Bukan, wajahnya telah rata Itulah sebabnya ia terlihat begitu gemuk Ia punya jenggot Tapi tidak terlalu panjang Jadi ia tidak begitu tua Wajahnya tampak hijau Itu warna lilinnya Bukan wajahnya Jadi sekarang kita tahu bahwa ia berjenggot Tidak begitu gemuk Tidak begitu kurus Luq Xiao Feng menghela nafas Dan sebuah senyuman letih pun muncul di wajahnya Ada puluhan ribu orang yang sesuai dengan deskripsi itu di kota sana Di mana mereka akan mencarinya Api di dalam tungku telah menyala Lama-lama itu sepertinya sudah lama berencana untuk mengkermasian Ren Ying dan Zhang Yingfeng Mereka mungkin berada di bawah komando Chuan Wong dan datang ke sini untuk membunuhian Ren Ying dan mengungkamnya Jadi mereka mungkin tidak mengira kalau kita akan tiba di sini atau mungkin mereka bukan diperintah ke sini oleh Chuan Wong Mungkin orang ketiga itulah dalam sebenarnya dibalik semua ini Apapun juga Lama-lama itu juga pendeta Mereka juga memakai kas kaki putih Ada sejumlah pendeta Tao di dalam sekte laut selatan Api tampak berkerlap-kerlip dan menyinari wajah Zhang Yingfeng Juga menyinari luka mematikan di leharnya Tahukah kau siapa yang membuat luka itu? Tidak Tapi ada beberapa orang selain diriku yang mampu membuat luka seperti itu Selain darimu, ada berapa banyak tidak banyak, tidak lebih dari lima orang yang masih hidup Siapa saja lima orang itu Yaegu Chang, To Sukayu, dan dua atau tiga orang jago pedang lainnya yang tidak akan kau kenali walaupun ku sebutkan namanya Salah seorang dari mereka adalah seorang pertapa yang tinggal di gunung air Dewi Kau mengenalnya walaupun aku tidak mengenalnya Ksi mencui ksue menyeringai Aku tahu ilmu pedangnya Bagaimana dengan jago pedang Hunan Wei Ziyun tekniknya tidak mantap Juga tidak cukup cepat Ksi mencui ksue menggelengkan kepalanya Apalagi Yei Enxian, Lu Xiaofeng merenung sebentar Mungkin ada beberapa orang yang ilmu pedangnya tinggi Tapi amat jarang terlihat menggunakan pedang Sepertinya tidak mungkin, tapi tetap tidak mustahil Jika Hwesyo jujur menggunakan pedang Aku yakin ilmu pedangnya pasti mengagumkan Aku selalu merasa bahwa tingkat pemahamannya terhadap ilmu kung fu sebenarnya amat mendalam dan luas Hwesyo jujur tidak punya rambut atau jenggot Lu Xiaofeng tertawa Kalau ada manusia yang palsu Apalagi cuma jenggot palsu Tampaknya ia tetap curiga pada Hwesyo jujur Yan Renying selama itu selalu berdiri di pinggir Mendadak ia berjalan mendekat dan membungkuk pada Ksi mencui ksue Tidak perlu berterima kasih padaku Yang menolongmu bukan aku Tapi Lu Xiaofeng Ksi mencui ksue buru-buru berkata Aku bukan berterima kasih padamu Hutang budiku pada kalian karena telah menyelamatkan nyawaku tidak mungkin dibalas dengan sekedar ucapan terima kasih Sebuah raut wajah yang aneh Pun muncul di wajahnya Dalam kerlit pancahaya api Sukar memastikan apakah ia ingin tertawa atau menangis Aku ingin memohon agar kau membawa permintaan maafku kepada adik seperguruanku Kenapa begitu karena aku telah salah faham terhadapnya selama ini Aku memandang rendah dirinya Aku berfikir bahwa ia seharusnya tidak pergi bersama musuh sekte kami Yan Renying bimbang sebelum akhirnya mengumpulkan cukup keberanian untuk meneruskan Tapi sekarang aku akhirnya faham Balas dendam tidaklah sepenting yang ku fikir sebelumnya Balas dendam bukanlah sesuatu yang harus dilakukan Ada jauh lebih banyak emosi dan perasaan yang lebih agung dan mulia daripada kebencian Ia tidak mengucapkan kata-kata ini karena ia tak sanggup untuk mengatakannya Tapi akhirnya ia faham di dalam hatinya Karena saat ini kebencian di hatinya tidak mungkin bisa dibandingkan dengan pekatnya perasaan terima kasih Tiba-tiba ia membungkuk, mengangkat mayat kakak seperguruannya Dan mulai melangkah pergi dengan kepala yang tegak Jalan yang akan ditempuh masih tertutup oleh kegelapan Tapi terangnya cahaya sudah datang mendekat Luqsiao Feng memperhatikan kepergiannya sebelum akhirnya menghela nafas Ia masih muda, setiap kali aku melihat seorang pemuda seperti dia Aku selalu merasa bahwa dunia ini tidak terlalu buruk Tidak ada buruknya bila kita tetap hidup Berapa harga kehidupan? Kehidupan akan selalu terisi oleh harapan Metuxi mencuik suai kembali terlihat berkerlap-kerli dengan kehangatan Ini bukanlah pantulan nyala api di matanya Tapi pantulan es yang mencair di hatinya Luqsiao Feng memandangnya dan tiba-tiba menekuk pundaknya Kau akhirnya menyelamatkan sebuah nyawa hari ini Bagaimana rasanya lebih baik daripada mencabut nyawa di bawah nyala api yang berkerlap-kerlip Wajah orang ketiga tampak menyeringai dan aneh Tidak seorang pun akan terlihat menyenangkan bila wajahnya rata Sekarang kakak ke-6 telah mati Hanya tinggal satu orang yang tahu identitasnya Cuan Wong M.M Kau ingin mencarinya tidak? Luqsiao Feng menghela nafas Ia mungkin berada jauh di dalam kota terlarang sekarang Aku tak akan bisa menemukannya walaupun aku berusaha Dan walaupun kau menemukannya Ia tidak akan pernah menyingkap rahasia itu Luqsiao Feng memandang patung di tangannya dengan seksama Matanya kembali terlihat bersinar-sinar Masih ada satu kel lagi bagiku untuk mengetahui siapa dirinya Kel apa aku bisa pergi mencari si manusia tanah liat zeng Aku yakin ia tahu kel untuk mengembalikan patung ini kembali ke keadaannya semula Si mencuit suai menatap matanya dengan secercah senyuman Kau benar-benar cerdas, aku memang tidak bodoh Luqsiao Feng tertawa Kau akan pergi sekarang juga Luqsiao Feng menggelengkan kepalanya Sebuah kehangatan yang lembut dan halus pun muncul di matanya Sekarang aku hanya ingin menemui seseorang Ia tidak menyebutkan nama orang itu Tapi si mencuit suai telah tahu siapa orang tersebut Bintang perlahan-lahan menghilang Langit yang tiada batas dan berangin akhirnya lenyap Sinari yang terang pun mulai muncul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!